Intro Meskipun peradaban manusia di dunia telah berubah mengarah ke era yang semakin modern, namun kenyataannya masih ada beberapa wilayah yang seolah membeku, terhentikan oleh waktu, serta menyimpan berjuta kisah misteri dan sejarah panjang yang layak untuk ditelusuri asal-usulnya. Sejak ditemukan pertama kali pada tahun 1830-an, Situs Megalithicum Arca Domas di kawasan Cibalai Desa Tapos, Kebubatan Bogor, patut diduga sebagai awal peradaban dunia. Situs kehidupan zaman batu besar ini diperkirakan telah ada sekitar 3.000 tahun sebelum masehi, alias berusia lebih dari 5.000 tahun. Terhampar di area seluas 25 hektare, tepatnya di kaki Gunung Salat, kawasan Situs Arca Domas tak hanya layak untuk dikaji, namun juga indah dinikmati. Di sini tuh ada banyak banget batu-batu yang unik, terus ada yang mirip wajah, terus gamelan, terus ada juga yang kayak mirip pedang, banyak lagi sih, masih banyak. Ini suasananya juga sangat asri ya, maksudnya masih alami, jadi membuat healing lah healing. Buntuk-buntuk kayak mungkin manusia, wajah manusia, atau itu batu gemelan. Dari tariknya di sini tuh kayak suasana itu adem, sejuk, dipandang, enak buat refreshing mata gitu. Untuk bisa sampai di kawasan yang sudah tercatat sebagai salah satu jagar budaya di Kabupaten Bogor ini, pengunjung harus berjalan kaki melewati jalan setapan. Lama perjalanan dari batas perkampungan warga menuju ke dalam area hutan sekitar 15 menit, dengan pemandangan pepohonan hijau di kanan-kiri jalan. Meskipun menyandang nama Arca Domas, namun di tempat ini kita tidak akan menemukan satupun benda yang berbentuk arca atau patung. Penyebutan kata Arca Domas ini, konon berasal dari bahasa Sunda kuno. Pada tahun 1970-an, warga setempat menyebut Arca untuk sebuah bongkahan batu dengan bentuk pahatan tertentu. Salah satunya ada batu yang menyerupai bentuk wajah manusia. Sedangkan Domas, yang berarti 800, mewakili begitu banyaknya jumlah batu yang ditemukan di area ini. Ini di sebelah sini, kayak bentuk muka. Jadi posisinya berdiri. Kayak bentuk puka. Ini ada dadunya. Jadi orang pada waktu itu sedang bercocok tanam di area ini. Mencangkul. Mencangkul. Membentur-bentur. Ini kayak bentuk muka katanya. Kayak bentuk arca-arca gitu. Sebutan Arca gitu. Begitu banyaknya. Akhirnya disebut Arca Domas. Kang, tadi saya masuk dari pintu ya. Ini kan dikasih pagar, terus ada pintu masuk. Jujur saya tadi pertama kali naik, saya pikir makam. Karena bentuknya ada batu nisan, bulat ini. Ternyata ini bukan makam ya. Ini bukan makam. Ini yang dinamain punden berundak. Punden berundak tuh ini ya. Biasanya ini kan udah masuk teras ke satu atau kasta yang ke satu. Ini sejarahnya gimana? Ini kan kalau misalkan lagi kumpul itu dari masyarakatnya ada dari bupati misalkan dari sampai raja tingkatan presidennya di atas. Masih-masih ada kasta. Ada waktu itu ini dipakai untuk kasta paling bawah. Ya, paling bawah ini. Struktur Arca Domas merupakan rangkaian dari jenis punden berundak. Sekumpulan batu dengan berbagai ukuran disusun dan membentuk sebuah tingkatan. dari bawah hingga ke atas dengan jumlah tertentu. Sedangkan untuk punden berundak Arca Domas ini memiliki lima tingkatan yang disebut teras pertama sampai teras kelima. Di bagian terdepan dan paling bawah inilah yang disebut dengan teras pertama. Yang dulunya digunakan sebagai tempat pemujaan bagi kalangan kasta terendah atau rakyat jelata. Ini beda lagi, Kang Neni? Ya, beda lagi. Ini bentuk bangunannya sama punden berundak. Hampir sama ya? Ya, hampir sama. Teras satu juga ya? Teras satu. Ini yang cuma berbedaan ada batu gambelan. Ini yang istimewanya? Ya, istimewanya di sini. Batu gambelan? Ya, kalau misalkan upacara ritual biasanya kan menulis begini. Oh, bunyinya karena? Ya, beda ini. Oh, iya ya? Mengeluarkan suara nyaring ya? Ya, ini kan letakannya sebaik sini. Oh, karena? Ini boleh nggak kalau dipukul pakai batu-batuan? Kalau batu-batuan nggak boleh. Harus alami ini, kan? Ini, karena takutnya rusak. Iya, takutnya rusak. Oh, iya dia menimbulkan suara suara, apa namanya? Gaung? Iya, gaung. Menggema gitu dia? Menggema. Menggema. Iya, ini gambelannya. Saya datang tiba-tiba kenapa jadi hujan ini ya, Kang? Biasanya kalau tiba-tiba diguyur hujan ini biasanya kita disamut ya. Nah, batu ini ditemukannya pada waktu itu ceritanya gimana? Ini khusus batu gamelannya. Ini kan yang pertama kan yang di atas. Kalau ini kan baru dikebuka itu tahun 90-an. Ini yang ketemunya nih apa, kepanj, apa, ke apa, tangkap pohon ini nih. Pohon ranting yang di atas ternyata bunyi ini. Oh. Patah yang di atas. Patah? Iya, patah yang di atas. Itu suaranya bunyinya kencengnya? Bunyinya tiga kali. Oh. Iya, tiga kali. Pas di pupas ternyata bentuk batunya kayak gini. Dari teras pertama kami melanjutkan naik menuju teras berikutnya. Dari kejauhan sudah terlihat bentuk batuannya sedikit berbeda dengan batu di teras pertama. Di teras kedua ini menceritakan simbol aktivitas kehidupan sehari-hari manusia pada zaman batu besar. Seperti bercocok tanam, tukang kayu dan batu, serta berburu. Salah satunya bisa ditunjukkan dengan peninggalan peralatan berupa pedang atau golok batu. Sedangkan pada teras ketiga dijadikan tempat suci dan sakral karena dipergunakan untuk berdoa dan meditasi. Selain itu, di area ini juga diakini sebagai salah satu yang memiliki aura mistis paling kuat. ini sudah masuk ke teras dua? Iya, teras yang kedua ini. Oke. Bentuknya pun sama ya? Ada menhir. Ya, sama. Sekarang saya sudah mulai tahu Kang Deni, yang berdiri-berdiri disebut menhir, yang posisinya tidur itu dolmen. Dolmen. Ini bentuk batunya kayak bentuk pedang nih. Oh, ini yang disebut tadi kayak pedang ya? Pedang ini. Beda-beda. Teras yang kedua ada bentuk ini beda. Ini kalau yang runcing tajam ini benar nggak sih yang dulu katanya dimanfaatkan untuk menebang. Iya, bisa yang ini. Iya ya? Ini yang batu mirip harimau ya. Mirip harimau? Dilihatnya gimana? Ya, mirip-mirip dari sini nih. Dari sini berarti ini apanya ya Kang? Muka? Iya, mukanya ini. Oh iya. Mata. Mata, yang bagian sini ya. Terus kepalanya bulat gini ya. Makanya disebut batu harimau. Batu harimau. Biasanya orang kalau misalkan ada juga yang meditasi pas malamnya itu dia ngedengar suara macernya di sini. di kitar sini menurut kalau di teras dua ini apa? Iya. Ada juga di sini. Tiap ini pasti ada. Masing-masing ada penghuninya. Selain macan. Selain macan ada juga kan di sini ada kalau misalkan dirihat dari mimpi Akang itu kayak berupa nenek-nenek di sini. Nenek-nenek? Iya, nenek-nenek. Tapi pakaiannya zaman-zaman dulu. Oh. Tapi wajah nggak menyerapkan? Tetap seperti manusia? Tetap. Sampai di teras keempat Kandeni menunjukkan keberadaan sebuah batu suci bernama Batu Bah Salat yang disebut-sebut merupakan simbol dan perwujudan dari Gunung Salat. Aliran animisme dan dinamisme yang dianut manusia pada saat itu meyakini jika Gunung Salat adalah sebagai kekuatan terbesar di alam semesta sekaligus menjadi pusat pemujaan dan ritual. Jadi gini Kang setiap teras itu masing-masing bisa dipakai untuk meditasi? Iya, untuk meditasi. Untuk masing-masing meditasi biasanya kalau misalkan zaman modern yang sekarang ini khusus menteri. Oh, tingkatannya menteri. Tingkatannya menteri. Nanti yang kelima itu presiden. Presidennya yang sebelah itu. Oke, paling bawah itu mungkin kalangan masyarakat dan rakyat. Nah, kalau orang yang pada berkunjung ke sini nih Kang kalau boleh tahu mereka kadang apa sih yang diharapkan oleh pengunjung kalau meditasi ke sini? Biasanya kalau misalkan meditasi di sini dia mencari ketenangan. Ketenangan jiwa. Tapi maaf tempat ini tuh sempat ada yang bilang nih Kang di luar sana gitu. Iya, kadang-kadang ada juga yang bisa minta sesuatu. Misalnya nih minta persugihan, minta kekayaan, minta jodoh. Ada nggak sih yang di sini memang tempatnya dipakai seperti itu? Kalau itu kan tergantung yang bawanya ya. Biasanya kalau tempat ini apalagi tempat minta gini-gini biasanya nggak diizini. Nggak di restui di sini biasanya dia kemasukan langsung. Oh, jadi di tempat ini tuh nggak boleh dipakai niat yang... Niat-niat yang jahat. Puncaknya sampai lah tim Secret Story menyembangi tingkatan tertinggi dari situs punden berundak Arca Domas. Kang Deni menyebut area ini adalah teras kelima yang merupakan tempat suci petilasan raja dan para petingginya. Bahkan kabarnya, teras kelima ini juga diakini pernah menjadi petilasan Prabu Siliwangi. Tak hanya disucikan, area teras tertinggi ini juga dipercaya merupakan perwujudan sebuah istana goit yang dihuni oleh banyak makhluk tak kasat mata. Kenapa Kang Deni tiba-tiba berhenti di sini ada sesuatu kah? Ini kan ada pohon yang agak beda satu nih, ini namanya pohon kantil ya. Pohon kantil ini biasanya ada penunggunya juga sih nih. Ada musuh penunggunya. Ini kurang lebih seratus tahun. Seratus tahun? Iya, kurang lebih seratus tahun. Pohon kantil ini ada bunganya ya. Iya, ada bunganya. Kita tahu pas musim berbunga sering jatuh ya. Iya, sering jatuh. Bunganya lekap banget dengan mitos gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan yang mau pada jarah itu atau yang meditasi biasanya ngambil dulu yang dari sini. Biasanya bulan-bulan tertentu itu ada kerah yang di atas. Kerahnya itu beda. Kerah? Iya. Kerahnya beda. Itu putih. orang-orang tertentu itu biasanya orang-orang tertentu biasanya suka ngelihat juga. Cuma bulan-bulan tertentu. Oh gitu? Ya, tertentu ya? Tertentu. Biasanya bulan satu suruh, terus mulut. Nih bentar lagi nanti bulan mulut ya. Biasanya dari tanggal 12 itu sampai tanggal 14 dia ada. Sini. Kalau boleh tahu kan wujud dari si kerah putih itu kalau yang sering akan melihat kayak apa sih gambarannya? Saya ingin tahu. Kayak apa namanya? Besar sih disini. Ukurannya besar? Ya, ukurannya besar. Sama kita? Besaran ini. Oh, lebih besar? Ya, lebih besar. Jadi bukan kerah yang kecil? Ya, bukan. Ini beda disini. Mutih agak besar. Gede ini. Kayak bentuk kerbo. Jadi bukan ngasih tanda-tanda yang misalnya kayak petunjuk. Maaf, misalnya mau ada bencana alam, mau ada penyakit, wabah melanda daerah. Itu kan suka ada tanda-tanda seperti itu. Ada juga? Ada, ada. Cuma itu tertentu. Kalau misalkan dia timbunya jam 12 siang, misalkan adanya, kelihatan, biasanya mau ada bencana di daerah mana gitu. Semacam Akang itu waktu gunung yang mana tuh, yang mau meletus ya, udah satu tahun ya, kurang lebih di mana, terlupa lagi Akang. Ini jam 12 itu udah ada. Di sini. Ya, muncul ya? Ya, udah muncul. Udah muncul gitu, posisi area ini gelap. Oh, oke. Ya, gelap. Pas jam 4 tiba-tiba ada bencana. Kalau nggak salah gunung, apa tuh lupa lagi Akang itu? Pokoknya tiap ada bencana. Oh, gunung meletus ya? Ya, gunung meletus. Tepat di bawah pohon kantil besar ini, terdapat sebuah dolmen, yaitu batu berbentuk piping lebar dan berukuran cukup besar yang dulu digunakan nenek moyang sebagai tempat meletakkan berbagai sesaji untuk ritual. Dolmen ini juga biasa disebut batu sajadah karena sering dipergunakan oleh para peziarah muslim untuk tempat sholat. Kalau yang di sini apa lagi nih, Tenggara? Ini yang dinamain batu sajadah atau batu dolmen ya? Yang mana nih? Ini kan banyak nih. Ini. Oh, ini batu dolmen ini. Batu sajadah ya? Batu sajadah sebetulnya. Apa hubungannya batu ini dengan sajadah yang buat sholat? Apa namanya sama? Ya, jadi dulu kan belum ada saung ya. Jadi kalau misalkan orang yang jarah itu biasanya sembahyangnya di sini, sholatnya di sini. Dikenakan nggak ada itu, nggak ada saung. Yang keduanya ini orientasinya ke barat, ke Qiblat. Ke Qiblat. Emang benar-benar ke arah Qiblat? Iya, ke Qiblat ini. Selain dolmen, ada juga menhir, yaitu batu yang biasanya berbentuk panjang atau silinder dengan posisi tegak berdiri. Pada kehidupan zaman batu, menhir dipergunakan sebagai media pemujaan roh nenek moyang serta menjadi simbol penghormatan tertinggi di dalam proses ritual. Menhir biasanya dibuat dan diletakkan di sebuah pohon besar yang dianggap mistis dan keramat. Tempat suci. Ini tempat suci. Ya, tempat ini. Maksudnya tempat suci ini, maaf ini dulunya dipergunakan sebagai apa ya? Ya, ini dulunya dipergunakan salah satu tempat pemujaan nenek moyang. Jadi kalau misalkan kita ke atas itu, harus dicopot dari sepatunya. Harus benar-benar bersih. Pengunjung di sini diperbolehkan? Diperbolehkan, ya. Tapi alas kakinya harus dicopot. Oh, karena dianggap memang ini tempat ibadah mereka ya? Tempat ibadah. Ini kalau misalkan kita lagi meditasi, biasanya ada sosok kakek-kakek di sini. Ada juga sosok harimau, macan ya. Di sini ada macan putih, ada macan yang hitam. Di sini, pedampingan. Kalau sebelah sini ada juga yang sosok gular gede. Itu munculnya kalau boleh tahu di sebelah mana? Kalau macan itu yang depan itu. Yang perabu. Oh, di tempat ibadah saya. Yang tadi di situ. Yang kita mampir batu sejadah. Ya, batu sejadah di situ. Itu ditunggu sosok seperti harimau. Ya, betul. Tapi bukan harimau binatang biasa ya? Ya, bukan. Itu apa semacam. Gaib gitu. Kalau ular besar? Kalau ular besar adanya di Taman Sriidari di situ. Nah, dari sini kurang lebih 300 meter. Kang Deni juga menegaskan, meskipun situs Arca Domas ini terbilang mistis. Namun dirinya melarang jika ada pengunjung yang datang kemari dengan tujuan tidak baik atau ritual goib. Karena sejatinya, situs hanyalah sebuah jejak peninggalan masa lalu yang dapat membuka kisah dan sejarah tentang peradaban manusia. Terima kasih telah menonton!